Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semua, salam sejahtera, salam sehat selalu dan moga saja aktivitasnya lancar Oke, kita ketemu lagi ya untuk mengulas dan mengupas sampai tuntas permasalahan handphone Kali ini ada PR yaitu Xiaomi Redmi 4A Informasi yang didapat dari user itu kondisinya mati Minta dicek dan kalau bisa diperbaiki, minta diperbaiki Oke, langsung saja kita eksekusi ya Kita cek tes dulu Mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua Seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Kita tes menggunakan casan memang tidak ada respon sama sekali Kita coba casan yang lain Apakah tetap sama tidak ada respon Ternyata betul ya Sobat semua Kondisinya mati Selanjutnya kita akan coba ubek-ubek Dan cari tersangkanya Kita akan mengeksekusinya Untuk membongkar hape Xiaomi Redmi 4A ini Tinggal dicongkal ya Faktornya jadi dia tidak dilep Ini sudah kropos ini Ternyata betul Wow Mantap ini Sobat Masih segel ini Hape legendnya Xiaomi ini Sudah beberapa tahun ternyata masih segel ya Rupanya ini pembongkaran yang pertama ini Oke Kita akan coba cek dulu mesinnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum ke arah yang lain Artinya sebelum ke arah yang ekstrim-ekstrim dan vital Kita coba cek dulu Kita coba cek dulu Tentponnya ya Ngesot apa tidak Kita atur testernya di X1 Kemudian kita Kemudian kita sambungkan positif di positif Negatif di negatif Disini ada pergerakan ya Kalau kita balik apakah ada pergerakan? Kita balik positif di negatif Negatif di positif ternyata tidak ada pergerakan Insya Allah Insyaallah mesinnya tidak ngesot ya Kita cek baterai apakah ada tegangan atau tidak Tegangannya normal ya baterainya Sepertinya masih bisa dipakai seharusnya itu Awet atau tidaknya sih kurang tahu ya Tapi seharusnya ini kalau hanya sekedar untuk menyalakan kalau memang handphonenya Ini manjos dan mantap jiwa sobat Walah ternyata Minta dicabut baterainya Ini yang namanya bricktone ya Atau mati suri ya handphonenya ini Dia minta dicabut dulu baterainya Kemudian dipasang lagi Dan ada responnya Tadi kan tidak bisa dicabut sama sekali Kita coba nyalakan Apakah bisa nyala apa tidak Tadi kan baterainya 100% ya Seharusnya bisa buat nyalain Kalau memang handphonenya nyala Loh kok mati hidup mati hidup Oh mati hidup mati hidup ini gue Hehehe Kita coba sambil di cas Kita cabut Casan dia mati hidup mati hidup ya Coba kita colokin lagi Tampil notifikasinya ya prosentase baterainya juga Dan tidak mati hidup mati hidup Ini kemungkinan baterain nge drop ini Kita coba nyalakan tapi sambil di cas ya Tadi kan kita cabut Mati hidup mati hidup ya handphonenya Kita coba Nyalakan dengan sambil di cas Kalau permasalahnya dari baterai Itu seharusnya normal ini Sambil di cas itu Ya bener ya Ternyata Mau loading ini Kita tunggu dulu Apakah mau sampai ke menu atau tidak Kalau misalkan sampai ke menu Itu kemungkinan besar dari baterai ya Udah nge drop ini Karena jangan salah ya sobat-sobat Baterai yang udah nge drop Apalagi nge drop nya mungkin udah parah Itu bisa menyebabkan handphone mati hidup mati hidup ya Oh sama saja ini sambil di cas juga Sambil di cas juga ternyata Sama saja mati hidup ini Restart Iya masih restart ya Sambil di cas juga Ternyata mesti restart Karena kondisi handphonenya ini masih Baru pertama kali bongkar ya Artinya posisinya belum pernah servis Dan baterainya emang udah agak melendung juga Kita coba Biar tidak penasaran dengan baterai yang baru ya Apakah normal apa tidak Ini baterainya emang sudah melendung ini Karena masih ori ini masih bawaan Kemungkinan 5 tahun lebih ya 5 tahun 6 tahun bahkan ini Jadi wajar lah Tapi saya sarankan Kalau kasus-kasus seperti ini kita teliti dulu Kita pahami dulu Dan cari yang teringan dulu ya Untuk solusinya Jangan yang ekstrim-ekstrim dulu ya Kita kenali dulu Kita pahami dulu Gejala-gejalanya Sekalipun Kadang handphone gejalanya sama Tapi solusinya belum tentu sama Makanya pengecekan-pengecekan dan pengetesan itu Sangat penting Supaya kita tidak salah langkah ya Yang berakibat fatal terhadap HP-nya Baterainya emang sudah melendung Kita coba tes pakai baterai yang lain dulu Apakah handphonenya bisa normal Atau sebaliknya Masih tetap saja Kita tes dengan baterai yang baru Apakah handphonenya bisa normal Atau sebaliknya Masih tetap saja Sekalipun rata-rata handphone ya Kalau permasalahan nyala dari baterai Biasanya sambil di charge Itu biasanya normal ya Tapi itu juga memang tidak bisa jadi Tolak ukur yang pasti ya Kita tunggu ya Handphonenya sedang loading Waow Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Ternyata hidup Sobat semua Setelah kita ganti Baterai Handphonenya hidup Berarti Permasalahannya ada di bagian baterai ya Baterainya udah drop ini Alhamdulillah nyala Itulah sobat-sobat semua ya Makanya Pengetesan-pengetesan itu Sangat penting ya Jadi kita Jangan dulu Berspekulasi Ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu Supaya tidak salah langkah Supaya tidak salah langkah Contohnya seperti ini ya Padahal dugaan awal Memang pertama dari baterai Tapi di saat kita sambil di charge Tetap restart Itu dugaan Karena baterai Mengurang ya Tapi ternyata Setelah dites dengan baterai yang baru Emang baterainya Jadi Kita harus kenali dulu Pahami dulu Kemudian cek satu persatu ya Oke Kalau sudah positif baterainya Kita ganti baterainya Alhamdulillah Berarti untuk video tutorial Belajar bersama kali ini Yaitu untuk solusi handphone mati total Redmi 4A Dan bisa di charge restart-restart Permasalahan ada di bagian baterai solusinya Terima kasih Atas doa dan supportnya Sobat-sobat semua Mudah-mudahan video tutorial ini Bisa bermanfaat Bisa berguna Buat kita semua ya Seperti kata pepatah Bahwasannya Berbagi itu indah Mudah-mudahan video kali ini pun Menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Karena di notanya tidak dicantumkan password Jadi saya tidak bisa mengetes Sampai ke dalam Tapi cukup Seperti ini saja Bahwasannya handphone sudah fix ya Hidup dan Minta ganti baterai Salam sejahtera Salam sehat selalu Semoga sukses Buat sobat-sobat semua Panjang umur Banyak rejeki dan selalu barokah Kita akan rapikan dulu handphonenya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Dan akan melihat kohong saya Beratus Kihatan Kepala Boga Kepala 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 Terima kasih sudah menonton!